Selain ajang selaturahmi, para atlet dan juga komunitas sepeda yang ada di Kalbar, lomba yang digelar RPM Cycling Club ini juga sebagai sarana persiapan para atlet untuk mengikuti seleksi POPNAS dan PRAPON tahun depan. Ketua Panitia Open Race Criterium Series 2022, Eko Budiarto mengatakan, beserta berasal dari Kabupaten Sanggau, Melawi, Kayung Utara, Kuburaya, Mempawah, Singkawang, dan Pontianak. Eko menjelaskan jika untuk kemampuan atlet Kalbar memang sudah cukup baik, hanya saja jumlahnya masih kurang sehingga adanya perlombaan seperti ini dapat melahirkan bibit baru. Untuk pemenang ini itu salah satunya untuk seleksi untuk persiapan POPNAS dan PRAPON tahun depan. Atleti sepeda di Kalbar saat ini memang kalau untuk latihan lomba sudah maksimal, cuman memang sekarang kita kekurangan atlet, makanya kita sering mengadakan kejualan supaya dapat bibit-bibit yang baru lagi, terutama BMX-BMX itulah untuk penuh-penuh mereka. Sementara Ketua Umum Penghprop Ikatan Sport Sepeda Indonesia, Syawal Bondoreso menjelaskan, kegiatan ini juga sekaligus menjadi ajang untuk ISS Ika Bar mencari atlet-atlet yang akan dipersiapkan mengikuti POPNAS dan PRAPON. Seleksi akan diperketat menjadi satu bulan sekali untuk mendapatkan tim inti mengikuti POPNAS dan PRAPON. Ini kita akan baik sebulan sekali atau dua bulan sekali akan kita seleksi untuk mendapatkan tim inti baik itu POPNAS maupun PRAPON. Saya kira di tiga event ini untuk di PORPROP, kriterium hari ini dan besok IRR di Singkawang, saya kira tanggal 17 ini merupakan ajang untuk memiliki tim bayangan. Dalam perlombaan ini menghasilkan juara satu M Zulfian Shah dari RPM Cycling Club dan juara dua dan tiga KCT di Men Junior dan Women Open. Septa PON TV memberi tekan. Terima kasih telah menonton!